musik 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 hey what's up guys, welcome back to S-Car Vlog banyak banget yang nanyain rudolf, kemana rudolf kemana bang kangen rudolf, bang mau di rudolf lagi dong jadi jadi kemana sih rudolf, rudolf itu udah nganggur lama banget di main cave, di pojok main cave terus mungkin udah 4 bulanan ya kenapa gue gak pernah bawa rudolf karena pertama pelek yang meisternya gak ada di godwills lama banget di jogja dan akhirnya balik guys, tapi gak sebagus dulu menurut gue dulu tuh lebih transparent rose gold sekarang itu lebih dull lebih butek, tapi katanya jauh lebih awet dibanding yang kemarin gue gak mau ngelotok-ngelotok lagi jadi yaudah kita sacrifice sedikit beauty nya untuk lebih durable jadi peleknya gak ngampang ngelotok guys dan nah bagian kap mesin ini kemana bintik-bintik guys, karena kayaknya ada overspray atau gimana gue gak tau pernisnya kemakan dan masuk ke dalam clear coat jadi sekarang ini gue baru aja rapihin catnya kemarin gue kelotok ulang gue clear coat ulang dan sekarang udah mulus banget guys nah jadi gue hampir pede bawa mobil ini tinggal lampu gue cuci dan gue mulai pede lagi bawa mobil ini tapi kali ini kita bukan restorasi tapi kita bakal mulai lagi project rudolf dan hari ini kita bakal mau di rudolf guys kita kedatangan bapak Ivan yang mau kondangan apa mau nyeles oke guys kita datangan tim dari carbonize halo bro oke jadi kali ini kita mau project apa nih kali ini hari ini kita mau ada projectnya buat mobil whiteboard yang S90 buat lips yang model modelnya gimana nanti tunggu di vlog vlog ini aja nonton sampe abis ya oke jadi kalian ini baru buka bengkel kan ya iya kok dimana tuh kasih tau temen-temen di alam sutra kok di ruko ruko the mansion oke jadi harusnya hari ini gue dateng ke tempat mereka cuma kebetulan lagi tadi ada meeting sama si Ivan juga jadi tiba-tiba mereka tetep sini thank you banget kali ini jadi gimana nih mobil gue mau dibawa ke oke jadi kenapa kenapa kalau kemana 435 ini kan bisa tuh disini soalnya yang 435 kita udah pernah ada buat jadi kita udah ada cetakan buat bumper F32 tapi sedangkan kalau buat E90 kan mobil aku whiteboard bumpernya M3 gala macem jadi kita perlu cetak lagi di bengkel kita gitu oke jadi bikin bener-bener dari scratch iya gak ada cetakan sama sekali gak ada cetakan jadi ituannya custom apa gimana itu kan berarti custom ya karena kan belum ada cetakannya jadi perlu dibuat jadi nextnya kita adalah cetakannya untuk misal ada yang pakai bumper M3 H90 juga gitu loh oke karena mau dibawa jalan gue kasih tau dulu ini eksusnya cara kerja seperti apa udah mobil gue kotor sekali gak pernah keluar aduh rem tangan gak fungsi nanti baru mau gue bikin oke jadi nah ini lagi isi angin jadi tunggu anginnya ini dulu aja disini ini gue punya PSI level jadi ada ada goca disini nah ini buat depan ini buat belakang oke kalau misalnya mau naikin belakang cetak kedepan cetak kedepan cetak kedepan dia gak ngangkat dia bakal naik jadi seratusan kalau semua depan ini dia naik depan depan 40 belakang 90 biasa gue kalau rolling height 40 depan belakang 90 atau mungkin 85 kalau misalnya di tol oke cuma kalau misalnya emang lo takut 40 90 juga gak cocok gitu oke oke jadi gue rolling height segini karena belakang gue lumayan kotak ya jadi gue harus ada space sedikit biar rodanya itu bisa main dan depannya segini guys nah kalo depan aman banget sih masih sih masih ada ya dua jari lah buat main jadi gue jalan kita kedatangan mister bispak ini gila yang keren banget golf R nya lucu banget warna kayak salmon gitu guys aman ya? aman oke thank you kok thank you bye bye kasih rudolphnya salt hahaha rudolph salt guys salt oke 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 nah ya jangan Oke guys, kita lagi di Carbon Nice Ini di Alam Sutra Dia ngerja 435i gue kemarin Dan sekarang gue juga pengen Rudolf dipakein lips carbon Sama size carbon Sebenernya gue pengen daya lama Cuman gak kepegang, tetetaran banget Tapi sekarang kita mulai lagi proyek Rudolf Startnya itu dengan Nambahin lips carbon dan size carbon Oke guys Sekarang Rudolf udah pulang Dan kita ada new setup yaitu Kita pasang carbon lips dan juga Carbon side skirt guys Dan jadinya mukanya jadi sangar banget guys Gue suka banget sih Tapi ada tapi-nya ini guys Jadi karena kelamaan di bengkel Rudolf kejemur terus Interior jadi kurang seger sekarang Karet-karetnya mulai lengket Dan juga ada sedikit kayak scratches-scratches gitu ya Tadinya vlog ini tuh gue pengen bikin untuk vlog Hanya untuk carbon lips dan se-carbon side skirt aja Tapi karena berhubung sekarang udah tanggal 16 Dan udah deket ke natal Kita bikin preparasi Rudolf untuk hari raya natal guys Jadi kita bakal modif total si Rudolf Dan kita bakal ubah, bener-bener ubah total setupnya Kira-kira bakal jadi seperti apa Tunggu jadi vlog ini Sampai habis Karena rumah bakal berubah jauh guys Dan juga guys Headline-nya juga udah kita bersihin total Kita ganti baru juga Dan sekarang headline-nya udah bening Kayak baru guys Tapi sebelum itu gue pengen banget Rapiin interior dulu guys Pakai apa Di make-up part sekarang bisa restorasi interior Jadi kita langsung minta make-up part Untuk rapiin interior aja guys Ya oke guys Jadi kemarin tuh karena lumayan lama di bengkel Dan kayaknya kejemur Interior gue keliatannya jadi fresh Kenapa? Karena banyak banget sticky panels nih guys Kayak di door handle Terus ada di cat-cat gue mulai-mulai gelembung-gelembung Dan juga ada beberapa yang ngeletek Sama ini nih guys Ini gue paling kesel banget Kecompot Nah ini kita harus rapiin guys Covernya ada di sini Jadi kita mau rapiin bareng Tim kita dari main cave Halo Kira-kira bakal diapain aja nih Ben Ya ini kalau gue liat sih sebenernya minor-minor Cuman mungkin karena ini kali ya Pemasangan sebelumnya Nah ini kalau gue liat Paling gue mau touch up di bagian dashboard Ini kan sebelumnya merah udah rapiin jadi hitam Hitam? Merah gak hitam lagi? Oke Jadi nanti paling gue yang kebagian-bagian yang keliatan merah Gue akan jadiin hitam Terus ini paling gue pasang Gue setel lagi Gue judge Terus shift knock gue Udah aki begini buset Ini luntur sih Ini luntur Ini berdaki nih Oh Berdaki Mungkin kita coba kita bersihin lah bisa Itu ke apa? Itu kerja main cave guys Terus sama speaker Speaker di bagian situ juga kelepas Kita juga drop out Mungkin ada patah biasa di kaki-kakinya Ini patah Patah 3 Betul Sisa Sisa 1 kancingnya Ini sebentar di lamp nih guys Terus di center console panel ya Gue liat juga Udah pada gelembung nih catnya Iya Ini nanti black pianonya gue balikin lagi Biar bagus lagi Oke Terus sama disini Di biasa nih penyakit BMW S90 Biasanya selalu Di power window bagian software kanan Pasti sticky Nah Sticky kita jadiin Biar kayak baru lagi lah Nanti kita restore Oke Penasaran kayak gimana? Tunggu aja deh guys di software ini Ini pastik gue Sudah pada faded semua Jadi merah keliatan Tadi dulu tuh merah dashboardnya Terus ya Ini Sisa 1 doang Nah ini bakal kita Ini mau gak mau harus diakalin sih Susah banget soalnya ya Terus Ya Ini nih Nah Kancing Mana sih kancingannya Nah ini kancing-kancingannya Ijo-ijo ini Semoga bakal kita kati baru nih guys Biar Ini baru sih Ini nih yang gak baru nih Nih Tuh Itu bakal kita kati baru juga guys Pokoknya semua Kancing-kancing ini bakal baru Biar Gak retol guys Makanya kalo misalnya Kalian suka nyetir mobil Ada suara kayak Ini lah guys Kancing-kancingnya udah mulai kendor Harus dikenceng-kencengin semua guys Ah bakal dikencengin Sorry Harus dibeli baru semua Nah jadi aman ya guys ya Kalo beli mobil dari gue itu Semua historinya Jelas Karena gue bedah semuanya di S-Car Vlog Wih Spilometer gue udah keluar nih guys Tapi kita ada BTE-nya nih Di tengah ini Buat kilometer segala macem Ini udah ngeblur Karena kena panas Makanya kalian itu Kalo punya mobil Pagi Eropa ya Jangan pernah dijemur guys Nah ini salahnya kenapa Karena awal-awal Pas kemanen gue Belum ada Innova Gue daily itu Selalu pake Rudolf guys Dan di rumah pik gue itu Gak bisa masuk mobil gue Makanya itu Pake di depan Akhirnya begini Masih kecil Kemarin ditinggal di bengkel Akhirnya jadi gede guys Sayang banget nih Mau gak mau kita ganti deh Tapi Katanya sih keluarnya doang Kita harus ganti nih Nah guys Semuanya udah Kecopot Dari speedometer Ada shift knob Shift knob kita Ini kotor doang sih Cuman Daki Jiji banget Kayak gue pake kemanen Gak begini deh Soalnya tangan gue Susah keringetan guys Nah terus ini Yang gue gak suka nih Udah mulai butok Dan juga ada scratches disini nih Bisa nih aman? Aman Oke mantap Sama ini udah merah lagi Balik merah lagi Sama semua Kanjeng-kanjeng yang kita kantin baru guys Biar Kenceng nih Gak ada bunyi kee-e-e Gitu sama sekali Ya guys Udah kelar weekend Dan kata internet gue udah kelar Cepet banget Cuman butuh waktu Satu harian doang Kemana satu udah dipasang Dan gue pengen liat Hasil kerjanya kayak gimana guys Oke guys Oke guys Jadi gue impress banget sama kerjaan Tim kita dari Mencave Parts ya Jadi kemana sini ada Merah-merah Karena dashboard gue tadinya itu hitam Terus ganti ke merah Terus ganti ke hitam lagi Sekarang udah dicat Dan gak belang catnya Ini bener-bener Balik kayak normal lagi Terus untuk black piano nya Tapi kita gak sempet Karena gue butuh buru-buru Habis ini kita bakal ganti Kacah film guys Habis itu Bagian sini sih yang gue Impress banget Kemana tuh retaknya parah sekali Kalau kalian liat Dan sekarang udah bener-bener Light new Sama di bagian Shift knob sini Ini bener-bener Kayak baru Persis kayak baru Keren banget sih guys Sama door handle sana Gak ada sama sekali Sticky-sticky Semuanya bagus banget guys Gue impress banget sih Terus gue pengen liat Ini Layar gue kemarin Pecahkan ya Bukan pecah sih Apa namanya Bocor gelnya Karena Mobil ini sering kejemur Di rumah gue Gue pengen cek sekarang Kira-kira seperti apa Gila sih guys Yang paling gue impress adalah Layar speedometer gue Bisa bener-bener kayak baru Dan Murah Parah murah banget guys Jadi untuk semua ini gue cuma buang Kira-kira sekitar Tiga jutaan ya Gue puas banget sih Sisa Ini guys Siapa namanya ini Sunvisor Eh bukan Apa Spion tengah Sisa spion tengah kita Karena kita mau ganti Nanti kaca film Jadi kita gak pasang dulu Kaca film udah keganti Baru kita pasang ini guys Habis itu intero kita Selesai Sambil nunggu kita beli Tandung-tandungan sama Hidung buat si Rudolf dulu guys Buat Natalan Untuk preparasi Natal kali ini Kita ada tambahan lagi Jobdesk yaitu Kita ganti kaca filmnya Ke yang clear guys Dan kali ini kita pake Merek cool and light Karena gue udah ngedenger Dia nomor 1 di Singapura Dan gue suka banget Ini 10% Clear Dan tintnya itu Blueish green Jadi Keren banget guys Terus harganya juga masuk kantong Itu paling penting tuh guys Nah ini tim dari cool and light Lagi pasang Dan gue perasan banget Ntar hasil kayak gimana Tapi Ada satu kendala guys Gue lupa Tombol kray S90 dimana Jadi gue dari tadi nyariin Semua udah mau kelar Tinggal kaca depan doang Tapi kaca belakang gak bisa dikerjain Karena ada kray gue naik Dan gue gak tau Tombol bukanya gimana guys Sub indo by broth3rmax Guys gue gak tau Seneng apa sedih Tapi hari ini adalah Hari terakhirnya si Rudolf Warna merah Karena kita mau ganti warnanya guys Yeay Jadi Karena kita ngejar natal Sekarang udah tanggal 23 Dua hari lagi natal Gue gak tau Anak-anak Team sticker ini Bisa apa enggak Sebelum Natal Besok apa harus kelar Bisa gak? Bisa lah bos Oke Jadi dia bakal ganti warna Pernasal warnanya apa Kita buka stickernya sekarang aja kali ya Yang kita pake adalah Seri 9400 nya Si Max Dickel ini Super high gloss Ini warnanya Midnight green Oke Jadi karena Natal itu merah dan hijau Ya jadi Ya hijau masih masuk lah guys Kita bakal ganti warna ini Dari merah ke Midnight green Dan ini adalah Seri paling premiumnya si Max Dickel Dia itu bener-bener kayak cat Jadi Ada clear coatnya juga Dan Metallic nya juga ada guys Dan gue perasan banget Kira-kira ntar hasil kayak gimana Loh kok Max Dickel ini tulisannya PPF Karena ini sticker Yes Karena ini Udah pake bahan dan kualitasnya Sesuai sama PPF guys Jadi Cuman bagian luarnya aja Sticker Tapi untuk Bahannya dan lemnya Ini sama kayak si PPF Jadi aman banget buat cat Gitu guys Oke Jadi vlognya diambil alih Sama gue ya kan Gara-gara Si Edat lagi cabut Gak tau kemana Jadi Progress mobil itu sebenernya udah di Rep semua Kondisinya Ya kan Tapi ada masalah Masalahnya apa Mar? Bagasinya Ngambek guys Jadi gue gak tau ini Pernah kejadian juga sih Bagasi ngambek gini Di mobilnya Edat Udah Dulu pernah tuh Waktu jaman mau ngumberin Ersus Nah sekarang Ngambek lagi Nah ini sama si Dry di dalam Lagi coba dibuka manual Wrapnya Gue suka banget Dan Edat sih Sampai sekarang belum ngeliat ya Kondisi mobilnya udah Sekarang ini Gila gue gak expect Hasilnya kayak begini sih guys Ini bener-bener beda Sama Rudolph Pada umumnya Biasanya kan merah ya Ini kayak hijau Terus Warnanya jadi gelap Jadi bener-bener kayak Buka Rudolph guys Jadi kayak new look Banget nih Wah gila sih Gue gak biasa kata-kata sih guys Ini hijau nya itu Bagus banget Jadi ada kontras dari gelap Keterang Main banget sih Dan ini bener-bener kayak cat Jadi gak kayak sticker ya Ya cuman ada spaces-spaces sedikit Yang masih merah-merah keliatan Ya karena sticker kan Gak disemprot bawahnya Cuman overall Gue suka banget sama Nyuluknya si Rudolph guys Keliatannya jadi lebih mewah Oh ya by the way Kita juga sticker-in Sampai door jam nya Kalian harus liat guys Nah ini kita sticker-in Sampai dalam-dalamnya sini Jadi katanya kayak mobil kalian Disemprot Paket cat Padahal gak Sampai bawah-bawah sini Ini prosesnya lumayan rumit Dan lumayan makan waktu yang lama Tapi tim kita kebetulan Bisa selesain dalam waktu satu malam Jadi Hebat Untuk karya kayak begini Menurut gue Satu malam oke banget Tapi biasanya kita kerja mobil Gak buru-buru Pasti lebih rapih Untuk yang ini Sampai selesai Kita bakal mau coating lagi Kita mau juga berisiin kacanya lagi Karena kacanya masih jamuran Kita berisiin kaca lagi Berisi interior Berisiin engine Sama coating mobilnya Biar warnanya lebih nyala Dan juga lebih scratch proof Dan lebih durable guys Sekarang kita bakal bawa mobilnya Untuk jalan-jalan Dan foto-foto Rolling shot Karena mau natal Sekarang udah tanggal 24 Sehari lagi natal Besok natal Jam 12 ini natal Jadi Kita harus buru-buru Bikin videonya Biar kita bisa upload Untuk natal guys Jadi besok kita bakal upload Good luck padan Di belakang Di belakang Di tempat kamera dia Oh iya Gue penasaran banget nanti Kira-kira Seperti apa hasilnya si Rudolf Eh Oke jadi apa aja yang udah kita lakukan Pertama kita Yang paling keliatan ya Kita ganti Body wrapnya ke Midnight green Max Dickel Yang super high gloss series 9400 Dan juga Kita pasangin Carbon Front lips Dan juga Carbon side splitter Habis itu kita ganti Kaca filmnya ke cool and light Yang clear Ini 10% Sedikit biru Sedikit hijau Udah Jauh jadinya guys Untuk looknya Beda banget Jadi lebih clean Tapi kita PRnya tinggal Kita beresin Cray belakang kita Dan bagasi Belum bisa guys Kebuka Jadi Ini menurut gue Tanpa bagasi dibuka Udah rapi banget stikernya Cuma nanti kita bakal Buka lagi bagasinya Kita beresin dulu Cray juga bakal kita Rapin lagi Jadi kita bisa pasang Kaca film belakang Sama bagasi Dan bumper belakang Kita bakal revisi lagi Karena Gue pengen bener-bener Sampai dalam Karet Gitu kan Ini gak sampai Dalam karet sih Cuman gak keliatan Cuman gue pengen perfect sih Oke Untuk last stepnya Kita mau pasangin Ini Karena mau natal Ini dia guys Ada Reindeer Antler car set Karena Rudolph itu Red nose reindeer Yang sekarang udah jadi Warna hijau Kita pasangin aja dulu Tanduk dan hidungnya Guys Tanduk dan hidungnya Tanduk dan hidungnya Tanduk dan hidungnya Sampai silam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!